Kayaknya ini kalau saya tidak salah ini dari Dinas Pariwisata Kabupaten Buton Tengah Tapi nanti kita tanya kepala desanya Dinas apa yang bangun ini? Jangan sampai Dinas PU atau Dinas Perhubungan Walaupun tidak nyamu ya kita tanya saja dulu siapa tahu Atau dari Dinas Kesehatan yang bikin-bikinian Coba kameramen kita lihat dulu ini Apa rumah-rumah yang lengkap ini Jadi masyarakat Indonesia yang ingin tahu tentang Buton Tengah datang di sini Sudah ada tempat tinggalnya Di Desa Kamamak, Kecamatan Gu, Kabupaten Buton Tengah Nanti kita minta kuncinya sama kepala desa kalau bisa Tapi kalau tidak bisa ya jangan Coba perlihatkan dulu ini Ini pemandangan yang ada di laut Wih luar biasa Alhamdulillah 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 Nanti kita tanya dulu sambil kita tanya nanti kepala desa Bagaimana tanggapannya tentang pembangunan villa ini Ini saya lagi bertemu dengan kepala desa Kamamak Ini kepala desa Kamamak Walaupun dia sudah jadi kepala desa Masih bekerja seperti ini Jadi ini menjadi contoh bagi kita Sudah jadi pemimpin tapi masih bekerja Seperti ini Jangan hanya dulu di kursi saja Ini dia kepala desa Tadi kita sudah lihat Villanya Yang disana sangat indah Nah ini kepala desanya Supaya kalian tahu bahwa Ini kepala desa-desa Kamam Jadi kembang bisa dipakai tuh vilanya Oh jalannya Uyuh memang Aksesnya yang tidak Mentor aneh Nah udah idah abe mau terongku Eh maaf Jadi belum ada listriknya Tadi hanya Fitting-fittingnya Yang kelihatan Yang kemudian juga Di dana desa akan dengarkan Untuk airnya Jadi programnya Kekolaborasi antara Pembangunan daerah dan desa Tujuannya Salah satunya adalah Dari tempatan Usaha Tauwa Yang ada di Ketanya Terkait hal ini Alhamdulillah Tiba-tiba kami Dari Rokumurol Sudah Mulai ekspor Untuk kegiatan-kegiatan Yang telah dilakukan Dari wisata wakasi Terutama Singapura Alhamdulillah kemarin Hati mingguan lalu Sudah ekspor tentang Perhubungan si wisata Yang ada di Singapura Terkait hal ini Juga tamu juga Bukan hanya dari Singapura Tapi Malaysia Thailand Pancis Hal itu sudah dilakukan Sudah setahun yang lalu Oh iya iya Dan Alhamdulillah juga PJ juga Melihat kondisi Dan situasi Karena Setiap tamu yang Menginap itu Wisata wakilur Tidur 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 mulai lagi berkondentang mereka itu wisata yang ada kalau seandainya itu wisata maklumitas wisatawan mau dan daerah juga sudah serahkan kepada desa Insyaallah walaupun situasi dan kondisi tidak mungkin kalau wisata sudah nyaman tetap akan menginap di wisata yang seharusnya itu eh pemandangan lautnya itu konek eh luar biasa saya bilang kama-kama ini mungkin itu saya pada Oke terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa